Halo Watsap Guys Welcome back to my channel Papa Papiw-Piu Jadi pada sepanjang kali ini saya mau main game 9191 Untuk temen temen lain yang mau download gamenya silahkan ke playstore namanya itu CIO Stories jadi untuk teman-teman sekalian karena gua baru download gua perasaan gimana gameplay dari gilang ini guys jadi kita lagi memproses ya kita ucapkan akses ke branda ya story ya jadi kita menunggu dulu ya ya kita tinggi gimana sih gameplay dari gilang ini jadi saya enggak tahu kenapa namanya di blaster itu CIO Stories ya karena butang gilang 191 kayak gitu guys jadi kita tunggu dulu persiapkan ya jadi cukup lama juga ya ini cukup lama juga ya oke oke sudah masuk ya jadi kita langsung aja masuk ke Dilan 191 Romance kita langsung aja bye gilang-gilang sama ini ya seras banget gitu guys ya oke disini ada malam ini dalam keadaan sepi aku sedang keemang Jakarta Selatan tepatnya di kamarku yang tidak dijual ya tepatnya di kamarku yang tidak dijual gua nggak paham coba aku sekarang mau menuliskan kisahku Dilan di tahun 191 guys ya oke kita next kalau kamu belum mengetahui ceritaku mungkin ada baiknya kamu meriksa kisahku sebelumnya yang berdua Dilan 190 ya jadi part 1 190 yang part 2 191 gitu guys ya oke Dilan 9190 adalah sebuah cerita yang berisikan kisahku dalam Dilan sebelum kami jadi yang pada tanggal 22 Desember 190 guys ya oke kita next suara rintihan ujang yang memusahkan kencang setelah musik Nick Jengkel bersama Rolling Stone menemanihku menyuliskan kisah kamu gua jadi bisa jadi puitis gitu guys ya perlahan otakku memutar kembali kenangan pasca programasi jadinya kami dipayungi rintih hujan dan awam bendung jadinya mengantarkan ku pulang ke rumah asyap oke perasaanku terasa lebih deras hujan dan melambung lebih ringan dibanding dibanding udara ush ush gila ya di hatiku adalah dia dengan perasaan hangat dan ku memiliki kepoluk Dilan bagaikan tak boleh ada yang mengambil selain diriku asyap dibawah guyuran hujan kami tertawa terbahak-bahak dan terlihat ke dalam berbagai perbincangan seolah-olah semuanya berakhir dengan baik setelah melewati semua peristiwa yang aku alami asyap aduh ini puitis banget gitu oke disini oh Dilan lagi tadi Milea sekarang Dilan lagi aku bisa menyihir biar hujan berhenti jadi mungkin teman-teman sekalian yang sudah nonton videonya di bioskop pasti tau nih ya kan kata-katanya nih Milea caranya oke bentar kita next berhenti hai hujan dia berteriak sambil berteriak berhenti wah hujan Dilan diam menunggu hasilnya aku juga diam ya kan hujannya masih turun malah makin deras kok gak berhenti kok gak berhenti kita pilih gak berhenti guys ya gak dengar-dengar dia apa nih gak dengar dia oke kita next gak punya kuping oke kita next ya haha tapi aku bisa berhenti motor haha dia tidak bisa berhenti hujan tapi dia bisa berhenti motor co haha itu sih tinggal rem aja ya kan di atas dia ya baik juga tahu ini sama persis dengan yang ada di film bioskop guys ya kata-kata ini sama persis guys ya baik aja bisa naik motor ya kan dia ketawa aku juga ya kan aku bisa menyihir kamu jadi tambah erat peluk lah dia bisa tahu bisa menyihir Kak jadi tambah erat menurutnya pasti miliannya bilang gak usah ya kan gak usah disihir puluknya juga akan tambah erat gitu guys ya gak usah disihir ya kan haha persis sama di bioskopnya guys ya gak usah disihir bisa disihir bisa sendiri hahaha oke kurat pelukanku pada Dilan wah gila ya kan ya Tuhan terimakasih aku sangat tenang gitu sedang sekali rasanya ya sekarang Dilan cita-citamu apa sih ya kan oke kita next apa nih apa nih aku mau jadi istrimu wooo jadi apa nih guys ya aduh aku mau jadi istri wah istri eh suamimu ya kan istrimu suami suamimu suamimu iya 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 apa sih gua salah tulis gimana sih kalo kamu aku salah ketik cipunya apa menikah denganmu oh siap asyap menikah denganmu asyap aku ketawa setelah terperangga sebelumnya bagiku Dilan adalah salah satu dan sedikit orang di dunia ini yang bisa mengatakan apa yang dia inginkan tanpa ragu-ragu oke jadi Dilan tuh menceritakan dia kalo dia menggunakan sebuah perkataan dia tanpa ragu-ragu kayak gitu guys ya kalo mau oke ha menurut kamu ya kita menurut kamu jadi mau menurut aku aja kok gitu kan tadi katanya menurut aku hai senaknya bukan gitu ha mau aja ya biar aku senang hahaha iya mau aku mau iya mau aku mau apa sih Milya bilang mau Milya mendengar Dilan meneriakan nama ku langsung kuangkat kepalaku dari punggunya gitu apa Pak mau Milya apa nih gua belum tau nih suara Dilan sedikit agak keras sehingga orang yang sedang berteduh di pinggir toko mendengar pertanyaannya oke orang itu hanya melakukan karena tidak menyadari apa yang dimaksud Dilan gitu hah ditawar-ditawar yang namanya aku kue hahaha gimana kalo ada yang mau gimana kalo ada yang mau gitu guys hah gak apa-apa kan aku tau kamu nya gak akan mau iya aku maunya ke siapa ke siapa ya iya cice cice hehehe aku sebutnya satu-satu ya ee apa nih kamu mau sama ini siapa sih gua belum paham nih Anhar ini siapa Benny Nanda ini dia belum oh ini temannya semua ya ini Anhar yang sudah nampar Milya gitu guys ya Benny sini Nanda guys kita Nanda ya enggak dia nggak mau gitu guys dia mulai membelok ya belokkan motornya masuk ke jalan Banteng ke Banteng guys ya oke ke aku kalau aku nya nggak mau kalau aku nya nggak mau gitu guys ya hehehe hehehe kalau akunya nggak mau hai kamu yang duluan yang mau oh gitu bu kumpul pelambau punya dilan ketawa hehehe hehehe pakai ramal 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 segala harusnya ramal ramal ya bukan ramal hehehe iya sih iya sih iya hehehe aku mengiakan ucapan tempat di kupingnya dilan ketawa lagi oke kita sepagi ngaku-ngaku hutusan kantin segala pakai nawari batangkur tiga rasa ke ayah hehehe oh iya dia ee memberikan batangkur kayak Milya gitu guys ya pakai batangkur tiga rasa gitu hehehe tapi kau suka lagi aku mengiakkan ucapannya sambil senyum dan banyak memperat pelukanku woi siap oh sini partnya dari part 1 sampai part 10 guys jadi cukup lama gitu ya kayaknya udah sampai di rumahnya Milya nih oke kita sudah sampai di depan rumahku aku turun dan motornya kupandangi luka bekas berkelahian dengan Anhar tadi ya kan oh iya karena Milya habis ditampar gitu jadi dilannya marah gitu guys ya kamu sudah berusaha membuatku nanti semakin rindu ya ha itu itu lukamu gimana seperti biasa dilan tertawa menangkapi protes ku pulang dulu ya sekarang iya tak sadar ku pegang ujung lengan serangannya seragamnya pasalnya masih sulit bisa sama dia dilan senyum ku aku lalu mengucapkan sebuah pertanyaan tak terduga cium jangan ya hahaha serius katanya dia membuat aku langsung kaget muka ku pasti merah dilan masih bertengkar rumah temennya memandangi panas panasar aku ya dia bagimu tata apa gitu kata dilan cium gak ya oh gila porno ya nah jadi untuk temen-temen sekalian yang umur 15 kebawah jangan nonton ini ya guys ya oke sementara aku menolak ke arah rumahku dengan perasaan bimba lalu memandangi lagi dengan senyum malu gitu guys ya jadi kata dilan situ kayaknya dia bilang mau langsung atau di apa nih cium disini nanti bercanda kayaknya disini hahaha disini porno gak sih ya jangan disini nanti nanti-nanti aja ya aku sebenernya gak apa-apa sih tapi aku gak akan benar nyaman kalo di tepi jalan dengan rumahku apa ya nanti dengan hati yang masih bertengku kencam sentuh jari tunjuk bibir yang tersenyum dilan ketawa oh dia milenya kayak sebegini kayak sih ee tadi tunjuknya ke dilan gitu guys ya oke oh iya kayak gini gini ya guys ya tangannya doang yang ciuman guys ya bukan mulutnya guys ya matuk gini aja oke dilan mengatakan tangan kirinya jarinya dibuat memoncong menyerupai ular yang siap mematuk mangsanya guys ya oke oke siap oke kita next ikut ya aku mengganggu lalu bentuk jari tanganku kananku menyerupai jemari gitu kemudian dilan menyentuhku ujung ngoncong tanganku itu ke ujung ngoncong tangan sekerangeng untuk membuat gerakan seorang berciuman gitu guys ya untuk sekarang cukup ciuman simbolis dulu oke simbolis dulu katanya aku ketawa dia juga itu ciuman pertama aku dengan dia secara simbolis ya guys ya oke oke dilan nya udah pergi ya guys ya jadi udah ciuman jari-jari gitu udah pergi jadi kata disitu dilan kayaknya kalau gue nonton kemarin tuh dia bilang mau yang langsung atau di wakiling gitu guys ya habis itu dilan menyerangkan motornya dan pergi beberapa detik kemudian dan rindu ingin bertemu kembali guys ya jadi teman-teman sekalian yang mau download gamenya silahkan ajak ke playstore guys ya di playstore itu kita bisa mendapatkan secara gratis guys jadi ini masih bisa masih berlanjut guys ya jadi teman-teman sekalian yang mau yang belum menonton bisa download game dulu ini guys ya karena ini proses banget kata-katanya gitu proses banget kata-katanya yang ada di di bioskop guys jadi so in the next video terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai habis so see you bye bye